Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini saya akan menyampaikan berita terkait peraturan menteri agama tentang majelis ta'lim ada dua berita teman-teman yang akan kami sampaikan terkait majelis ta'lim yang pertama bahwa ketua umum Muhammadiyah mengkritik aturan majelis ta'lim kemudian dari PBNO mengatakan kemenak jangan repotkan majelis ta'lim dua berita ini akan kami sampaikan namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ketua umum Muhammadiyah kritik aturan majelis ta'lim yang kami ambil dari republika.co.id yang ditulis oleh Teguh Firmansah ketua umum pimpinan pusat PB Muhammadiyah Haidar Nasir mengatakan peraturan menteri agama PMA nomor 29 tentang majelis ta'lim MT memang memiliki maksud baik namun langkah pemerintah itu dianggap terlalu mengatur urusan umat PMA majelis ta'lim maksudnya baik tapi terlalu jauh mengurusi ranah aktivitas keumatan di akar rumput yang mestinya didupkan secara alamiah dan didorong secara positif sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia yang hidup dalam kegotong royongan dan paguyupan ucap Bapak Haidar Nasir pada hari ahad 1 Desember 2019 ia mengungkapkan kegiatan keagamaan di ranah umat seperti majelis ta'lim lebih menghidupkan keislaman dan positif untuk menanamkan memahamkan dan mengamalkan Islam dengan baik dan benar perihal perbedaan paham dan pandangan semenjak dulu memang kerap terjadi yang paling penting adalah mengembangkan dialog agar masing-masing tidak ekstrim dalam beragama dan tidak menimbulkan konflik keagaman sesama umat beragama kalau serba diatur pemerintah nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial harus diatur juga jangan ada diskriminasi kata dia sementara itu untuk mencegah radikalisme atau ekstrimisme menurut Haidar cukup dengan ketentuan perundangan yang ada sehingga pemerintah tidak terlalu jauh mengatur aktivitas umat beragama selain itu pemerintah diminta tidak mengeneralisasi dan menjadikan umat islam sebagai sasaran deradikalisasi secara sepihak diskriminasi dan cenderung represif seolah-olah umat mayoritas ini menjadi sumber radikalisme serta ekstrimisme sehingga kegiatan sampai detail harus diatur Haidar mengungkapkan Indonesia setelah reformasi sudah masuk era demokrasi untuk itu diminta tidak lagi dibawa ke masa lalu yang serba diatur berlebihan terlebih lagi dengan pengaturan yang diskriminatif sementara pada era kebebasan ini semua pihak juga diminta untuk tidak menyalahgunakan demokrasi dalam segala aktivitas yang berlentangan dengan hukum agama moral dan ketertiban sosial ia berharap PMA Majelis Taklim tidak menjadi alat mengatur dan melarang Majelis Taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama dalam hal ini KUA setempat sebelumnya Menteri Agama Fahrurasi menyatakan regulasi tersebut akan memudahkan kemenat dalam mengucurkan bantuan dana kepada Majelis Taklim sebab menurutnya tidak ada regulasi yang mengatur maka tidak bisa memberikan bantuan kepada Majelis Taklim selama ini menurutnya belum ada payung hukum yang mengatur tentang Majelis Taklim di Indonesia peraturan Majelis Taklim dibuat supaya kita mudah ngasih bantuan ke mereka kalau tidak ada dasar hukumnya kita tidak bisa ngasih bantuan kata Fahrurasi Fahrurasi membantah pemerintah menerbitkan PMA tentang Majelis Taklim untuk membatasi ruang Majelis Ilmu Agama menurut Fahrur Majelis Taklim adalah kegiatan positif yang membuat umat Islam terutama kaum ibu menambah ilmu pengetahuan keagamaan Fahrur mengatakan PMA ini sangat positif agar Majelis Taklim dapat tertata dengan baik dia juga membantah penerbitan PMA tentang Majelis Taklim dikaitkan dengan pencegahan masuknya paham atau aliran radikal di forum-forum keagamaan PMA ini tidak untuk mencegah masuknya radikalisme Majelis Taklim itu setahu saya positif-positif saja kok ujar Fahrurasi itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Fahrurasi terkait aturan Majelis Taklim sementara Muhammadiyah mengkritik aturan Majelis Taklim yang sudah beraktivitas selama ini tidak ada masalah kemudian berita yang kedua teman-teman yaitu tentang PBNO mengatakan kemenak jangan repot Majelis Taklim saya ambil dari republika.co.id yang ditulis oleh Andri Saubani pengurus besar Nahdlatul Ulama ikut mengomentari peraturan Menteri Agama PMA nomor 29 tahun 2019 tentang Majelis Taklim yang akan berlaku pada 10 Januari nanti dalam pasal 6 ayat 1 PMA tersebut mengatur bahwa Majelis Taklim harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama walaupun sifatnya tidak wajib Ketua Gihaji PBNO Abdul Manan Gani mengatakan kemenak seharusnya tidak merepotkan Majelis Taklim dalam kegiatan dakwahnya menurut dia kemenaklah yang harusnya mendata Majelis Taklim mereka data jumlah Majelis Taklim bukan Majelis Taklim yang disuruh mendaptar enak nanti Kementerian Agama akan punya penyuluh agama di tingkat kejamatan punya KUA masa setiap kejamatan tidak bisa mendata Majelis Taklim ujar kiaimanan saat dihubungi Republika pada Sabtu 30 November 2019 jangan sampai merepotkan Majelis Taklim merepotkan ustad merepotkan jamaahnya mereka saja yang data buat apa punya aparat itu impohnya menurut kiaimanan dirinya memang belum membaca draft PMA tentang Majelis Taklim tersebut secara menyuruh karena dirinya baru saja datang berdakwah dari daerah-daerah pelosok yang susah sinyalnya namun Rodia yang jelas selama ini Majelis Taklim bisa hidup meskipun tanpa bantuan dari pemerintah karena mereka berdakwah atas motivasi menyiarkan agama Islam kita itu hidup sendiri dan dakwah sendiri atas motivasi menyiarkan agama justru kita malah direpotkan dengan harus mendaftar dan sebagainya kata kiaimanan kementerian agama punya aparat yang bisa mendata silahkan Majelis Taklim di data jika mau memberi bantuan silahkan bantu dengan data yang mereka sendiri tegasnya lagi Direktur penerangan agama Islam di CEN BIMAS Islam Kemenak Juraidi mengatakan Kemenak mengeluarkan PMA tentang Majelis Taklim untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin Majelis Taklim juga perlu diatur untuk membentengi masyarakat dari paham-paham radikal Ini sekaligus untuk membetengi masyarakat dari paham keagaman yang bermasalah seperti radikalisme agama paham intoleran dan seterusnya Ujar Juraidi saat dihubungi republika.co.id pada hari Sabtu 30 November 2019 Kedepannya menurut dia Majelis Taklim yang ada sekarang harus ditingkatkan dalam pengelolaannya sehingga bisa lebih banyak menabar manfaat di tengah-tengah masyarakat Majelis Taklim sebagaimana sarana pendidikan agama non-formal yang sangat fleksibel dari segi waktu dan tempat perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya agar lebih bermanfaat bagi masyarakat kata Juraidi Itulah teman-teman dua berita yang bisa kami sajikan kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati